Saya tetap orang terlibat persoal-persoal diri ini yang sampai raya, kita mengamalkan ke rumah kita, kesuksesan kita, untuk orang-orang yang terlupakan, kita mengatakan to help the most neglected people, to help the most vulnerable people. Itu yang menjadi alasan bagi kita. Saya masih tetap ingin tahu apa yang terjadi waktu Anda di Kabul itu. Jadi karena Kabul sudah jatuh, saya memprediksikan bahwa korban-korban bakal banyak di selatan. Jadi saya beli mobil bekas, double cabin Toyota, kemudian kita masukin barang kita ke apa-nya, di belakang dan kita di depan. Dan kita menyusuri 1.400 km dari Islamabad ke Kuwaita, di pergunungan Pakistan, Afghanistan. Dari Kuwaita itu saya ke Spimboldak, Spimboldak itu perbatasan, terus ke Kandahar. Di Kandahar saya ketemu dengan Taliban, kepala rumah sakitnya. Kemudian saya katakan, ya saya dikasih surat oleh Duta Besar Anda, saya ingin bekerja di sini, dan kami bawa duit, dan kami bawa alat-alat. Akhirnya kita bekerja di rumah sakit Mirwais waktu itu, Mirwais Hospital namanya. Kemudian teman-teman Taliban ini mengatakan, dok, sebaiknya dokter ke pelosok lagi katanya. Saya bilang, kenapa saya harus ke pelosok nih? Ya kan dokter bilang, katanya mau tolong yang lebih parah katanya. Ya sudah, ke pelosok lah. Akhirnya kita berangkat ke daerah Kalab namanya. Kalab itu arah ke Kabul. Dan di kota Kalab ini, itu ibu kota provinsi ini, dari provinsi Zabul namanya. Kita masuk maghrib, maghrib masuk, waktu itu bulan puasa. Malam, tengah malam, kota itu dibom. Oleh rudal, pesawat tempur, sampai pagi. Anda terjebak di situ? Iya, terjebak di sana. Di ibu abis gitu. Besoknya saya melapor sama Taliban. Ini nampaknya saya jadi inceran Amerika, saya bilang. Kemudian kalau saya keluar dulu, oh nggak, nggak bisa dok. Dokter, udah kita kasih tau ke masyarakat bahwa dokter mau datang. Pelayanan dululah katanya kan. Oke, pelayanan. Pelayanan kita kan, kita ke desa-desa. Malamnya dibom lagi. Malamnya dibom lagi, besoknya kita bicara lagi. Ya sudah dok, Anda kembali dulu ke Kandahar. Nah, kita di Kandahar, stay, bekerja di sana. Jadi biasanya apa yang Anda lakukan? Terima kasih.